Kararumpul kumpulur kumpul yuk Nah kali ini aku bikin ini dia Coba tebak isinya apa Nah kalian bener karena kalian udah baca email Baca subjudul ya Ini dia nih aku bikin pepes tahu karuhun Pepes tahu dengan Resep dari keluarga-keluarga zaman dahulu ya Khususnya keluarga ku Ini simple ekonomis Rasanya juara banget Untuk pepesnya itu penggera banget Bisa jadi camilan Ataupun lauk-lauk bersama nasi Bahkan jadi ini jualan pun sangat menjanjikan Apalagi itu ekonomis praktis Wajib kalian coba rekuk di rumah Yuk langsung aja gak usah basah-basah basi Biar kalian bisa rekuk di rumah Yuk langsung aja gas ken gas Nah langsung aja kita buat bumbunya Terlebih dahulu ini kita siapkan Untuk 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih Langsung kita akan rendos halus ya Kita ulek-ulek ya Atau kalau kalian mau di blender Cuper juga gak masalah ya untuk bumbunya Ini aku akan bikin bumbunya terlebih dahulu ya Biar lebih mudah praktis Ini kita akan ulek-ulek sampai benar-benar halus Ini untuk bumbunya itu Untuk 10 sampai dengan 15 buah tahu Ya kalau kalian mau bikin banyak Boleh dikelipatkan untuk tahu Eh untuk bumbunya dan tahunya Oke kita siapkan untuk tahunya Ini aku pakai 15 tahu kuning Kalau kalian mau pakai tahu putih Juga gak masalah yang penting ada tahunya ya Dan kita akan alung-alungkan masukin ya Kedalam wadah atau ulekang Yang udah ada bumbunya yang udah kita gerus tadi Langsung aja Kita masukkan semuanya Dan kita akan ulek-ulek Atau di rendos-rendos tahunya juga Sampai halus Dan juga menyatu dengan bumbu yang udah kita ulek tadi Oke Ini untuk kehalusan tahunya itu Sesuaikan optimalkan aja Kalau kalian lebih suka Lebih halus Lebih lembut Boleh ya Sampai halus Nah kalau kalian suka yang kasar-kasar Untuk ulekannya bisa dikasarin aja ya Oke tapi ini udah cukup halus ya Aku untuk uleknya Ini aku sediakan untuk bumbu bahan lainnya Aku pakai 3 batang daun bawang pray Aku akan potong iris-iris Mekecil-kecil seperti ini Kalau kalian suka untuk daun bawangnya Bisa ditambahkan lagi ya Untuk daun bawangnya Tapi untuk 3 batang ini cukup ya Langsung aja Ini aku akan tambahkan 1 buah cabai merah besar Aku akan iris-iris Miring seperti ini ya Ini untuk nambah rasa pedes-pedesnya Dan warnanya sedikit aja ya Biar gak terlalu pucat semuanya ya Jadi ada hijau Ada juga merah Aku juga akan tambahkan Untuk 1 buah tomat Ini aku tambahkan Biar ada masem-masemnya sedikit ya Manis-manis masemnya Dari tomat Ini aku akan potong-potong Kecil-kecil aja Langsung ini Kalau udah Ini kita akan sisihkan terlebih dahulu Yuuu Langsung ini aku tambahkan Untuk 1 sendok makan Untuk garam Masukkan ke dalam tahu Yang udah kita alusin Dan juga 1 sachet Untuk kaldu bubuk Ya dari Raiko Ini aku juga tambahkan Untuk setengah sendok Makan untuk Merica bubuk Dan juga 1 sendok makan Untuk gula pasir Dan setengah sendok Makan untuk Ketumbar bubuk Ini aku tambahkan juga Untuk 3 keping Kerupuk ya Aku akan remukan Rames-ramas ya Ini aku akan masukkan juga Kedalam tahu Ini fungsinya Biar gak terlalu benyek Dan biar pengkur Si pepes tahunya ini Ini sesuai dengan Resep karuhun keluarga Terdahulu ya Jadi aku Sesuaikan Ini langsung aja Gula galoh Terus kemudian Kita masukkan juga Untuk Irisan-irisan yang tadi Udah kita iris Tomat Bawang Dan juga cabel Merah besar Kita masukkan Dan kita akan Gabungkan Kita akan aduk-aduk Di gula galoh Sampai tergaloh ya Sampai tercampur Baur Ini dia nih Oke Dan aku akan Masukkan juga Untuk Daun salam ya Satu gengam Yang udah dicuci Biar Tambah wangi Ini kita aduk-aduk ya Ini kita aduk-aduk Udah nih Seperti ini Ini siap Untuk dibungkus ya Untuk duludur semua Ini untuk Biar pengker Ada alternatif lain ya Bisa pakai telur Ataupun kalian Perut dulu Atau di Diperut dulu Untuk si tahunya ya Sehingga berkurang Kadar airnya Ini aku siapkan Untuk Daun pisang Untuk pembungkusannya ya Langsung kita ambil Untuk Si tahu yang udah dibumbuin Kita masukkan Kedalam Wadah Daun pisang Dan kita akan Bungkus-bungkus Sehingga Membentuk Kayak Nasi bungkus Atau Bungkusan pecel ya Ini nih Cara membungkusnya Seperti ini Untuk isiannya itu Bisa kalian sesuaikan ya Bisa 1 sendok Atau 2 sendok makan Tahunya Dan ini aku akan Bungkus-bungkus Langsung jangan lupa Untuk Ditusuk ya Biar cakup Atau terkunci Biar bungkusannya itu Tidak Amburacak ya Jadi kita akan Tusuk sama Tusukkan nyere Atau tusukkan Lidi ya Seperti ini Jadi bagus Seperti ini Jadi kayak Bungkus Pecel ya Atau nasi bungkus Ini kita akan Bungkus semua Pepes tahunya Semuanya ya Untuk isiannya Dibungkus Dengan daun pisang Ya Nah Aku sampai lupa Untuk menyapa Kalian dulur-dulur Di rumah Apa kabarnya Mudah-mudahan Kalian semua Saya selalu Murah rezekinya Sukses selalu ya Dan bagi kalian Yang baru bergabung Aku ucapkan salam kenal Salam suratuh rahim Semoga betah disini Bagi kalian juga Yang belum subscribe Like dan komentarnya Jangan lupa Untuk subscribe Like dan komentarnya Aktifkan juga Tombol Notifikasi loncengnya Biar tidak Ketinggalan Video-video selanjutnya Dari aku Tentunya Dukung support channel ini Untuk lebih berkembang Lebih maju lagi Karena tanpa dukungan Support kalian Channel ini Bukanlah apa-apa Jadi yuk Support Ini Udah aku bungkus Yang terakhir ya Kita lanjutin Oke Kita akan bungkus Ini Seperti ini Aduh Langsung Dan kita akan Tusuk ya Ini tusukan terakhir Langsung aja Yuk Dan nanti Akan masuk ke dalam Proses selanjutnya Ya lur Oke Ini dia nih Nah dan ini Untuk pembungkusan terakhir Ya pepes tahunya Langsung aja Ini aku akan Masuk ke dalam Proses selanjutnya Yaitu Panyepanan Atau disepan ya Orang Indonesia nama Atau orang Jakarta nama Dikukus ya Langsung aja Kita sediakan Wajan Dan juga Dua gayung air Dan Ini aku Akan masukkan ya Disepan Nah untuk Pepes tahunya Ini kita akan Kukus Kurang lebih Selama 15-20 Menit Saja Ini kalau udah Dimasukin untuk Pepes tahunya Kedalam Wajan Langsung tutup Kita akan Kukus Atau Disepannya Selama 15-20 Menit Kalau udah Seperti ini Ini dia nih Untuk daunnya aja Udah berubah warna Dan harum Wangi banget Bener-bener Ini dia nih Untuk hasilnya Bener-bener Pengger Dan rasanya Yaitu Gurih Pedas Enikmat pokoknya Wajib kalian coba Amin 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 Terima kasih.